Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 279 ya, dan bagian B ini dalam sebuah kelompok kamu akan menuliskan sebuah cerita yang mirip dengan Getting Into The Band. Nah kamu akan mengganti, mengganti orientasi dan komplikasi dan tulislah di worksheet 517. Ini kayaknya tidak cocok di sini ya, mungkin bagusnya di worksheet 519 ya, mungkin itu kesalahan sedikit. Kita lanjut, apa yang harus kamu lakukan yaitu memutuskan setting, kamu tahu setting, setting tempat dan setting waktu, kamu putuskan, dan juga siapa-siapa saja tokoh yang terlibat. Kemudian apa yang akan kamu buat, kamu fikirkan ya secara garis besar, apa permasalahan yang dimiliki oleh si karakter. Itu yang pertama. Kemudian fikirkan komplikasi yaitu permasalahan dalam cerita tersebut. Kamu fikirkan juga berapa banyak peristiwa-peristiwa yang akan kamu tulis, dan apa-apa saja konflik-konflik dan resolusi pemecahan-pemecahan masalahnya yang akan kamu masukkan dalam cerita tersebut. Kemudian rencanakan siapa yang akan berbicara dalam tanda petik, artinya berbicara langsung ya. Nah ini kamu sudah mempunyai, apa namanya, yang umumnya, yang secara umum. Sekarang kita langsung ke yang lebih khusus lagi. Yang pertama itu orientasi. Orientasinya kamu fikirkan, yaitu kamu fikirkan settingnya di mana, dan karakternya siapa, dan permasalahan apa yang dimiliki oleh si karakter itu, si tokoh itu. Nah kamu tulis di sini settingnya di mana, setting waktu dan setting tempat, kemudian karakternya siapa-siapa saja, putuskan siapa-siapa saja menjadi karakternya, si tokohnya. Kalau getting into the band itu si Peter ya. Nah kemudian problem, apa-apa saja yang dihadapi oleh si tokoh tersebut. Itu juga kamu fikirkan. Kalau di getting into the band, yaitu problemnya yang dihadapi adalah dia merasa nervius, atau rendah diri, atau grogi ya, di waktu melakukan audisi. Nah kamu apa problem yang akan kamu munculkan dalam permasalahan ini. Kemudian masuk ke mana komplikasi dan resolusinya apa. Nah seperti yang tadi, fikirkan komplikasi dalam cerita itu, berapa banyak peristiwa yang akan kamu tulis. Nah ke, dan juga apa-apa saja konflik dan jalan keluar yang akan kamu pergunakan dalam cerita tersebut. Jadi di sini, ya juga ini berencanakan siapa yang berbicara dalam tada petik, atau berbicara langsung. Nah kita lihat contohnya dalam getting into the band, permasalahannya, eventnya ada tiga ini ya. Yang pertama eventnya dia ikut audisi, audisi pertama ya. Audisi pertama itu, problemnya dia menjadi tidak bisa bernafas dan mulai menangis. Nah dan dia ingin pergi lari ke rumah. Nah tetapi, resolusinya adalah, dia menjadwalkan ulang untuk minggu depan. Ya, se-leadernya itu menjadwalkan ulang untuk minggu depan. Dan dia juga menjelaskan bagaimana untuk relax dan teknik bernafas. Jadi, itu resolusi yang kejadian pertama. Konfliknya dia sangat nervos, dan resolusinya adalah dia menjadwalkan ulang, dan si leader ini mengajarkan bagaimana teknik bernafas dan bagaimana untuk bisa relax. Nah kemudian peristiwa yang kedua, yaitu dia audisi yang kedua. Nah tapi, dia masih juga nervos. Dan, tapi tidak terlalu nervos lagi ya, seperti audisi pertama. Dan resolusinya apa? Dia bisa, dia minta waktu tambahan. Ya, nah kemudian, itu dua peristiwa. Dan ketiga, tidak ada permasalahan lagi ya. Nah, dan ini merupakan penutupnya. Ya, yang ini penutupnya semuanya. Kemudian, yang apa ini maksud dengan, apa namanya, berbicara dengan dalam tanda petik, ini dia. The leader said, ini contohnya ya. Let's welcome Peter to the band. He deserves his place. Ya, itu yang ber, siapa yang kamu putuskan, siapa kira-kira yang akan berbicara secara langsung nanti dalam cerita kamu itu. Seperti ini, ya. Nah, kita lanjut. Nah, gimana dia? Lima, nah ini dia. Nah, kamu tulis ini, event pertama apa, konfliknya dan resolusinya apa. Event kedua apa, konfliknya dan resolusinya apa. Begitu juga yang ketiga. Nah, ini itu untuk worksheet 5.18. Kemudian, untuk worksheet, tugas selanjutnya ada worksheet 5.19. Nah, tulislah cerita kelompok kamu tadi, yang sudah dibuat penggalan-penggalannya, kamu rangkai di sini, menjadi worksheet 5.19. Ya, kemudian setelah itu, kalau setelah selesai worksheet 5.19 ini, sudah dirangkai, sudah bagus, terus seperti sebuah cerita yang mirip dengan Getting Into The Band, nah, kamu masuk pada sesi ke-6, yaitu pengayaan. Yang mana pengayaan di sini, tugasnya adalah membagikan cerita kamu itu di media sosial. Kamu bagikan, terus ajak teman-teman kamu untuk berkomentar pada cerita kamu itu. Nah, itu dia ya. Mungkin itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga klik tombol gabung untuk mendukung channel ini di halaman terjemah Hindu. Barangkali itu dulu, terima kasih, sampai jumpa.